Bapak-Ibu yang terpanggil piloting telah mendapatkan notifikasi di CPKB. Silahkan membuka akunnya ya, akunnya CPKB untuk mengetahui apakah Bapak-Ibu termasuk piloting. Terus jika tidak termasuk piloting, ya enggak masalah, karena akan ada pelaksanaan PPKB secara masif di bulan Oktober, kira-kira minggu kedua. Jadi kalaupun tidak terpilih peserta piloting di Agustus ini, pelaksananya akan dilakukan di bulan Oktober bagi semua yang sudah lolos verval, jumlahnya kurang lebih Rp600. Nah kemudian berikutnya terkait proses lapor diri, ini yang agak rumit ya Bapak-Ibu, karena banyak yang tidak lapor diri, akan kesulitan dengan lapor diri ini, karena lapor diri Bapak-Ibu akan memperoleh nomor induk seperti yang tadi saya tekankan. Prosesnya mudah Bapak-Ibu, asal Bapak-Ibu ikuti. Semua dokumennya diunggah secara daring, Bapak-Ibu tidak perlu hadir ke lokasi PPTK sekali lagi, jangan khawatir, enggak harus datang kemanapun. Tukup dari rumah secara daring isi. Kemudian dokumen yang diunggah itu apa saja sih? Ada fakta integritas, biodata mahasiswa, scan ijasa S1 atau D4 yang sudah dilegalisir, scan transkrip nilai S1 atau D4, scan kartu identitas atau KTP SIM, scan pasfoto berwarna 4x6, scan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nabzah, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP, tambah persyaratan dari PPTK masing-masing. Apakah harus jauh ke pusat kota, ke provinsi? Tidak. Kalau Bapak-Ibu ada di kompupaten, misalnya di sini, di Indera Giri, Inhill, ya di Inhill saja. Enggak harus pergi ke kota provinsi ya Bapak-Ibu.